Pangdam 17 Cendrawasi Majenteni Herman Asaribab melakukan kunjungan di Ilaga Kabupaten Puncak dalam rangka tatap muka langsung dengan pemerintah Kabupaten Puncak dan juga bertemu keluarga korban serta pihak agama. Dalam kunjungan ini, Pangdam 17 Cendrawasi Majenteni Herman Asaribab berjanji akan mengawal kasus penembakan warga sipil yang mengakibatkan tiga warga sipil meninggal dunia dan empat mengalami luka-luka di Kampung Olen, Distrik Mambugi. Saat ini juga tim investigasi gabungan dari TNI Polri telah diterjunkan ke Kabupaten Puncak guna penyelidikan pengumpulan data dan fakta terkait peristiwa penembakan tersebut. Herman mengatakan setelah dilakukan investigasi ini dan hasilnya akan dilaporkan kepada pemimpin guna mengambil keputusan yang tepat terkait dengan kondisi di Kabupaten Puncak. Sementara soal permintaan masyarakat arwah pasukan segera ditarik ke Kabupaten Puncak, ia akan menyampaikan kepada Panglima TNI apalagi diperkuat dengan surat yang dibuat oleh Bupati Puncak Bila Wandi kepada Presiden untuk segera menarik pasukan non-organik dari Kabupaten Puncak. Ya, pada Natal. Jadi tidak hanya segera. Saya Bupati, dan juga Kapolta, karena tugas-tugas yang kemudian spasial di Kapolta di Bupati. Dan kami bersama Kabupaten, intinya kami membantu, karena sesuai dengan undang-undang, saya, posisi saya, membantu pemerintah daerah dan keputusan. Situasi yang terjadi di wilayah, Kodam 17 Meruasi di dalamnya, yang punya wilayah ada Bupati. Dan kami datang, situasi mungkin kemarin ada kontak, tembak yang dilihat. Kami melaksanakan pendekatan, dan masyarakat tahu kondisi yang benarnya bagaimana. Kemudian langkah-langkah nanti akan dicari oleh ada tim investigasi. Sehingga saya tidak bisa memutuskan bahwa ini begini, begini tidak. Nanti ada tim yang akan menilai itu, dan akan menjarah kepada kami, dan kami akan menjarah kepada kami. Kemudian masalah pasukan seperti tadi, keinginan dari masyarakat, kita akan sarankan kepada pimpinan untuk bagaimana langkah-langkah ke depan, dan juga tadi sudah Bapak Bupati menyampaikan, dan sudah akan memberikan surat, dan kita juga akan mendukung bagaimana surat itu bisa ada langkah-langkah ke depan untuk langkah-langkah ke depan. Sementara itu, Bupati Puncak, Wilhelm Wandik, mengatakan, pertemuan ini sangat penting dalam rangka rekonsiliasi kondisi di Kabupaten Puncak, yang saat ini membutuhkan keamanan dan kedamaian. Intinya, masyarakat meminta agar proses pengejaran yang selama ini dilakukan oleh pasukan non-organik TNI, segera dihentikan, dan melakukan pendekatan yang lain. Yang lebih persuasif, program infrastruktur di Papua tidak akan berjalan dengan sukses, karena pendekatan yang dilakukan bukanlah pendekatan kekerasan. Presiden tidak akan mampu mengambil hati rakyat Papua, khususnya masyarakat Puncak, padahal masyarakat Puncak 100% sudah mendukung Presiden Yokowi. Nyatanya, selama memimpin rakyat Puncak, banyak yang malah terkena dampak dari operasi meleter. Mungkin hari ini, kita minta supaya ada yang harus aman, mungkin pasti kita akan mengerati ke tingkat yang lebih tinggi lagi, supaya mungkin sesuai dengan masyarakat menyampaikan bahwa meminta untuk mungkin proses penyejaran perubahan senjata ini karena berbau di masyarakat. Dan tampaknya masyarakat akan berubah. Nah, ini yang kami meminta untuk yang tim yang lebih apa namanya penyejaran ini dihentikan. Itu yang kami meminta. Kornelia Mudumi, AINJJKURAM melaporkan. Kami masih akan hadir kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Kami masih akan hadir kembali